Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam rahayu. Pada kesempatan ini mari kita bahas, kita bersama-sama bagaimana caranya menyederhanakan sebuah pecahan sehingga bentuk yang paling sederhana dengan cara yang sangat mudah dan cepat. Mari kita ikuti trik ini. Ya, kita mulai. Jadi bagaimana caranya menyederhanakan pecahan? Caranya menyederhanakan pecahan. Kita mulai dengan pecahan yang pertama. Misalnya pecahan 1 per 5. Nah, pecahan seperti ini adalah pecahan yang sudah paling sederhana. Walaupun ada pecahan-pecahan lain yang nilainya sama dengan 1 per 5. Tetapi 1 per 5 itu adalah sebuah pecahan yang sudah paling sederhana. Nah, kalau ada pecahan yang pembilangnya itu sudah 1, berapapun itu penyebutnya, maka itu sudah pecahan yang paling sederhana, yang tidak bisa disederhanakan lagi. Itu yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua. Yang kedua, misalnya pecahan 3 per 12. Ini. Pecahan 3 per 12 itu adalah pecahan yang masih bisa disederhanakan lagi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membagi pembilangnya maupun penyebutnya oleh bilangan yang sama. Sebab sebuah pecahan akan tetap nilainya kalau baik pembilang maupun penyebutnya dibagi atau dikalikan dengan bilangan yang sama. Kemudian sekarang, bilangan pecahan 3 per 12 ini kita akan sederhanakan dan pembaginya adalah yang paling tepat atau yang paling harus kita ingat adalah bilangan-bilangan prima. Kita tahu bahwa bilangan-bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan selanjutnya. Seperti begitu. Itu bilangan prima. Artinya, baik pembilang maupun penyebut itu harus dibagi dengan bilangan prima. Nah, kita bagi dengan 3 per 12 ini, kita bagi pembilang dan penyebutnya itu dengan 2. Dan ternyata, bukannya tidak bisa dibagi 2, tetapi hasilnya itu bukan bilangan bulat. Jadi, hasil dari setelah dibagi oleh bilangan-bilangan prima ini haruslah bilangan bulat. Nah, oleh karena dibagi oleh 2 itu tidak bisa, artinya bilangannya itu hasilnya bukan bilangan bulat, maka kita cari bilangan prima yang berikutnya. Bilangan prima berikutnya adalah 3. Nah, sekarang kita bagi, baik pembilang maupun penyebutnya, oleh 3. Sehingga kita akan dapatkan, ya, boleh kita tulis begini, 3 dibagi 3 per 12 dibagi 3. Nah, begitu. 3 dibagi 3 itu 1, 12 dibagi 3 itu 4. Kita lihat di sini, bahwa penyebutnya, pembilangnya itu sudah 1. Kalau penyebut, pembilangnya itu sudah 1, maka itu berarti sudah paling sederhana. Jadi, 3 per 12 bisa disederhanakan, menjadi yang paling sederhana pecahan itu menjadi 1 per 4. Kemudian, yang lain, yang ketiga, misalnya, 4 per 12, maaf, ya, boleh, 4 per 12, 4 per 12, kita akan jadikan sederhana pecahannya. Seperti tadi, nah, 4, pembilang, 12 penyebut, kita bagi dengan bilangan-bilangan prima ini. Kita bagi dengan 2. 4 dibagi 2 itu 2, kemudian 12 dibagi 2 itu 6. Apakah ini sudah paling sederhana? Belum. Karena apa? Karena masih mengandung, baik pembilang maupun penyebutnya, masih mengandung faktor yang sama, yaitu faktor primanya, kita lihat sekarang. Nah, sekarang, 2 per 6, kita bagi dengan 2, baik pembilang maupun penyebutnya. Akan menjadi, 2 dibagi 2, per 6, dibagi 2, sama dengan 1, 1 per 3. Nah, sekarang, pembilangnya sudah 1, berarti itu yang paling sederhana. Kemudian, nomor lain, misalnya, yang keempat, 16 per 32. 16 per 32. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. 2. Karena dua-duanya kebetulan bisa dibagi oleh 2. Ya kan? 16 dibagi 2, per 32 dibagi 2, sama dengan 16 dibagi 2, 8. 32 dibagi 2, 16. Masih begitu kan? Nah, sekarang, ini pun masih belum sederhana. Kita bagi lagi, misalnya, dengan 2 sekali lagi. menjadi, 8 dibagi 2, per 16, dibagi 2, sama dengan, 4 per 8. 4 per 8 pun ini masih belum, belum paling sederhana. Kita lanjutkan. 4 dibagi 2, ya, dibagi bilangan prima ini, per 8, dibagi 2. Ini akan didapat, 2 per 4. Apakah ini juga masih belum sederhana? Belum. karena masih kita bisa bagi oleh 2 tadi. Sehingga akan menjadi, 2 dibagi 2, per 4 dibagi 2, sama dengan, 1 per 2. Kalau penyebutnya, kalau pembilangnya sudah 1, berarti itu, pecahannya sudah paling, sederhana. Jadi, 16 per 32, itu, bentuk paling sederhananya adalah, 1 per 2, atau, setengah. Yang nomor 5. Yang nomor 5. 75, ya, 75, per 100. Misalnya seperti begitu. Nah, sekarang, 75, kita bagi dengan bilangan prima yang pertama tadi, 2. Ternyata, hasilnya bukan bilangan bulat. Kalau hasilnya bukan bilangan bulat, kita cari bilangan prima yang berikutnya, 3. Nah, bisa ya. Bisa jadi, 75, begitu, dibagi, 3, per, se, eh, nah, ini juga tidak bisa, ya. Ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena 100-nya itu, bukan bilangan bulat, kalau dibagi oleh, 3. Makanya, langkah ini, salah. Nah, langkah yang benar bagaimana? Kita lanjutkan di bawahnya. Kita bagi dengan 3, tidak bisa. Kita bagi dengan 5. Nah, kita bagi dengan 5. jadi, karena bilangan prima yang berikutnya adalah 5. 75, dibagi, ya, dibagi 5, per 100, dibagi 5. Sama dengan, 75 dibagi 5 itu, 15, kemudian 100 dibagi 5 itu, 20. Tapi apakah ini yang paling sederhana? Bukan. Masih ada yang lain. Ya, masih ada yang lain. Kita lanjutkan. Sama dengan, kita bagi lagi dengan bilangan prima yang mana sekarang? Bilangan 15 per 20. 15 per 20, dibagi 3, dibagi 5 lagi. Dibagi 5. Jadi, 15, dibagi 5, ya, per 20, dibagi 5. kita akan dapatkan ini menjadi 3 per 4. Nah, apakah 3 per 4 itu sudah paling sederhana? Sudah paling sederhana. Kenapa? Karena, tidak ada satu bilangan prima pun yang di sini, yang bisa membagi habis, baik pembilang maupun penyebutnya. Jadi, kalau begitu, 75 per 100, 75 per 100, itu pecahan yang paling sederhananya adalah 3 per 4. Mudah kan? Ya, semoga bermanfaat. semoga bermanfaat. selamat menikmati. selamat menikmati.